Dabu Singkep Ketua Panitia Perayaan Imlek Dabu Singkep, Denny Stein mengatakan, dengan zero kasus COVID-19 pihaknya kembali bisa memeriahkan Imlek dengan event-event yang sempat tidak ada beberapa tahun terakhir. Imlek tahun ini terasa menyenangkan karena keluarga dari perantauan berkumpul. Perayaan Imlek tahun ini diharapkan ekonomi masyarakat terus membaik. Tujuan ini biasanya kita pasang tiap tahun menjelang Imlek dengan tujuan memberi akan Imlek juga, menyambut orang mudik, orang-orang kampung kita semua yang boleh mudik. Jadi dengan kiasan-kiasan lampion ini, suasana Imleknya terasa lah. Lampion yang terpasang sekitar 3.000-4.000. Mungkin tahu ini karena kita sudah zero COVID-19 di sini, makanya kita ada kembali seremonial-seremonial yang kemarin memang sempat tidak laksanakan. Selain memasang lampion di seluruh sudut kota, nanti juga diadakan permainan tradisional Tionghoa seperti Barongsai dan lain-lain. Dari Kabupaten Lingga, Gusti Enosa dan Ruslan Cukas, AI News melaporkan.